Membarak, Komika turun ke jalan, kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah. Sebuah video beredar memperlihatkan Komika Abdur Arsyad naik ke atas mobil para pendemo di depan dedung DPR pada Kamis 22 Agustus 2024. Tak sendirian, ia naik bersama tiga Komika lain yakni Ari Kriting, Bintang Emon dan Ajis Doaibu. Membuka orasi, Abdur memastikan hari ini dirinya dan ketiga rekan Komika tak akan lebih lucu dengan tingkah anggota DPR. Jangan harap kami lebih lucu dibanding orang-orang di dalam sana, gedung DPR, tegasnya. Abdur tak segan melempar umpatan ke para anggota DPR dalam orasinya yang mengebu-gebu itu. Kumpulan orang-orang tolol, kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang-orang tolol, tegasnya. Teman-teman kita semua berkumpul di sini siang hari ini kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah, kata Abdur Arsyad di Sambutri Open Demo. Abdur tak lupa meminta maaf ke pengguna jalan yang terkena dampak kemacetan karena adanya aksi tersebut. Mohon maaf bapak ibu yang mengalami kemacetan tapi kami pastikan demokrasi gak macet lima tahun ke depan, tuturnya. Dirinya meminta agar masyarakat Indonesia terus mengawal putusan MK dan menagi ucapan Presiden Joko Widodo soal putusan MK. Sederet artis dan Komika turun ke depan gedung DPR RI untuk ikut menyampaikan aspirasi mereka. Masyarakat ingin mengawal putusan MK sekaligus merespon rencana anggota DPR yang berencana menggelar rapat maraton. Namun sejauh ini diberitakan bahwa rapat tersebut ditunda sementara karena peserta rapat belum korum. Terima kasih telah menonton!